Kemudian pangan berkualitas, bermutu, dan terjangkau, ya betul ini menjadi tujuan kita bersama. Kemudian daerah rawan rentan pangan sebelumnya 64, apa, 74, 72, 68 memang ini bergerak terus ya. Kita punya bantuan pangan yang sangat efektif, dua bu titik, jadi bantuan pangan ini yang pertama adalah memang untuk intervensi daerah rawan rentan pangan, yang satu lagi kita pakai untuk stabilisasi inflasi, Bu. Jadi inflasi Indonesia itu sekarang salah satu yang terendah, malah kemarin malah deflasi, jadi makanya ada selang. Di November tidak ada bantuan pangan, jadi bulan 8, bulan 10, kemudian bulan 12. Kemudian ini inflasinya kalau dilihat yang volatile food itu juga turun. Kalau inflasinya tinggi, kita disalahin. Kenapa? Karena lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Kalau terlalu rendah juga tidak boleh, karena berarti ekonominya lemah. Jadi harus sedang-sedang saja, dan inflasi Indonesia itu, Pak Presiden menyampaikan bahwa harus 2,5% plus minus 1. Kalau angkanya masih 1,71 sebenarnya on target. Hanya harus didorong lagi pertumbuhan ekonominya. Ekonominya pertumbuhnya masih 5,05% Bu Titik. Dan kalau kita lihat grafik yang kanan atas, itu pada saat kita melakukan bantuan pangan. Pada saat melakukan bantuan pangan itu tertekan, dan ini termonitor setiap kita melakukan bantuan pangan. Sehingga tadi saya, Nguan Sewu, mengajukan bantuan pangan untuk Januari-Februari. Kenapa? Karena tadi di grafik sebelumnya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di Januari-Februari itu harga akan bergerak naik. Suplai itu rendah, dan itu waktunya kita melakukan bantuan pangan. Kalau dulu untuk 22 juta, yang besok ini Bu, kita kurangi menjadi 16 juta. Itu perlu anggaran sekitar 5,1 triliun. Tapi impact-nya jauh lebih baik, dan ini intervensi spesifik ke beberapa tempat.